Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan kita media pers KPK TV Cor Kali ini kita kedatangan tamu Yang akan membahas sedikit tentang bisnis pertanian Peternakan dan banyak lagi yang lain-lainnya Salah satunya yang mau kita bahas adalah tentang Yang selama ini sudah booming Yaitu eco farming Eco farming ini sekarang banyak memberikan pertanyaan kepada Rekan-rekan yang ada di media KPK TV Cor Apa itu eco farming? Mari kita tanyakan kepada yang sudah pernah memakainya Dan sudah pernah sukses menjalannya Mari kita bertemu dengan kakak anda kita Bagindo Estanjung Salah satu astrada film di film Indonesia Oke mari kita tanya Assalamualaikum kakak anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat cuy Alhamdulillah sehat Ini karena banyak pertanyaan dari Pemirsa-pemirsa di KPK TV Cor Itu eco farming itu sendiri Apa itu? Pupuk organik katanya Itu tuh Kasiatnya itu yang pernah Dijalani itu seperti apa itu? Oke silahkan Oke terima kasih atas kunjungannya Sebenarnya ini saya dikunjungin Jadi langsung ditodong ini ceritanya Kita santai aja ya? Ya benar kalau tidak ditodong dia susah Jadwalnya sangat padat gitu Begini cuy Kalau rata-rata Saya pribadi Kalau ditanya tentang pupuk Otomatis akan kalah dengan pengalaman-pengalaman Para petani di luar Kalau petani-petani di luar kan Sudah seumur hidupnya Mengenal pupuk Berbagai macam pupuk Sementara saya kan orang pilon Sampai saat ini selalu saya sampaikan Saya tidak mengajarkan petani Namun saya hanya memberikan informasi baru Siapa tahu informasi yang saya sampaikan ini Bermanfaat buat sang petani tersebut Yang sudah berpengalaman tentang pupuk Baik itu pupuk kimia dan pupuk kandang Pupuk lainnya Jadi sifatnya intinya saya tidak mengajarkan Saya hanya memberikan informasi Dan memberikan informasinya itu Langsung yang saya kasih edukasinya Dari dinas pertanian langsung Yang menjelaskan apa itu ekoparming Dan dari konsultan pertaniannya Kalau secara singkat sih Ekoparming ini semacam nutrisi tanaman Yang bisa meningkatkan kesuburan tanah Kalau tanahnya subur Otomatis tanamannya juga subur PH-PH yang kurang Kalau PH itu kan biasanya menurut Yang saya ketahui sampai saat ini Minimalnya 5 5 ke atas 7 ke bawah Kalau 5 itu sudah mentok Dan ekoparming ini mengandung Unsur hara yang sangat lengkap Itu mengandung bateri positif Yang dibutuhkan oleh tanaman Dan ekoparming ini dibutuhkan tanah Dan dibutuhkan tanaman Kalau sepengetahuan saya bukan maksud saya mengajarkan Kalau kimia Dia dibutuhkan tanaman Tapi ditolak oleh tanaman Kalau sepengetahuan saya sampai saat ini mohon maaf kalau salah Mohon diperbaiki di kolom komentar Dan jangan lupa di shop nih Channelnya kuncu Channel KPK Cipikor Nah tadi ada sedikit kita potong sedikit Itu bicara masalah PH tadi itu mungkin Bungi saya ingin tahu Itu yang dimaksud dengan PH itu apa PH itu kan apa nih Singkatan dari apa ya Saya kurang paham juga Ini bahasa Inggris singkatannya Tapi secara bahasa Indonesia nya aja Tingkat keasaman tanah Oh keasaman tanah Lama-lama kita pakai PH kimia itu Kesuburan tanah itu kan semakin lama makin hilang Sementara ekoparming selalu meningkatkan kesuburan tanah Dan menjaga keseimbangan kestabilan kesuburannya Yang dibutuhkan oleh tanaman Kalau masalah PH itu mungkin bisa dikunjungi Websitenya Best Corporation Di situ sudah langsung dijelaskan oleh konsultan Dan yang terdiri dari menguasai di bidangnya Itu di jajaran bidang pertanian dan perkebunan Nah ini seperti bagi Indotanjung ini sendiri Itu bergabung sudah berapa lama gitu Dan sudah Apa aja yang sudah diraih Saya kan provinsi saya di bidang perpileman Pertama kali saya gabung di PTBS ini Jujur diawali dengan keraguan Karena uniknya PTBS ini membuka peluang usaha Buat para mitra agen distributornya Yang bergabung itu ada peluang usaha dan peluang bisnisnya Namun kami tekankan jangan tergiur dengan hadiah atau reward Kalau tergiur ke situ berarti kita mengabaikan manfaat dari produk Kita tekankan disini manfaat produknya dulu Kalau sisanya Kalau masalah reward Contohnya kita beli pupuk A Pupuk B Baru tahun-tahun Mungkin sudah selama hampir seumur hidupnya Beli pupuk A, pupuk B Penghargaan apa yang diberikan oleh perusahaan Pupuk A dan B Ya selama ini kan tidak ada reward Cuma pemakaian doang Jadi hanya kebutuhan kita terpenuhi Udah selesai sampai disitu Nah kalau petain tuh beda ya Beda Semakin kering kita memakai pupuknya Kita disini bukan semacam seles Pakai dulu pupuknya Jadi secara menjalankannya itu Pakai dulu pupuknya rasakan manfaatnya Lalu ceritakan ke orang lain Sehingga orang lain pun merasakan manfaat pupuknya Karena pupuknya ini selain kalau yang namanya pupuk Pasti meningkatkan kesuburan tujuannya Namun disini menekan biaya produksi pupuk Boleh dicek nanti di tabelnya kebutuhan satu hektare itu berapa Kalau saat ini maaf-maaf ini suara agak terganggu Ini saat ini saya ingin demplot Kenapa saya ingin demplot cu Selama saya bergabung disini Dari pertanyaan disitu tadi Saya udah hampir Udah lebih kurang satu tahun Saya jalankan bersama sang istri Selama satu tahun itu Yang diawali dari keraguan Karena selama ini yang namanya Apa ini bisnis itu Dengan bisnis yang hampir sama Saya juga udah trauma Mungkin trauma juga ada oleh Oleh masyarakat umum Tapi alhamdulillah setelah saya pelajari Plan marketingnya perusahaan ini Alhamdulillah memang membantu kita itu Terutama sekali membantu kita terbebas dari hutang dan riba Nah nanti itu Kenapa bisa membantu itu nanti mungkin lain waktu kita jelaskan Di season berikutnya nanti Saat ini saya sudah bergabung hampir satu tahun menjalankan bisnis ini Dalam waktu kurun tujuh bulan Alhamdulillah saya saat ini sudah meraih satu unit motor Senilai 20 juta Itu baru reward Di luar bonus mingguan Harian dan bulanan Itu kalah ditotal-total saat ini hampir 16 juta lebih 20 juta kurang Di luar reward motor Nah ketika saya dapat reward motor Saya ambil uang cash Saya ambil Saya belikan motor second Aerof Sisanya saya bayarkan ke Nyi Cilutang dan SPT Ananak Dan kalau untuk apanya nih Balik lagi masalah manfaat produk Saya rasa selama ini Petani-petani saya Baik di Pasaman, Ujung Gading Lubu Alung, Padang Pareman sekitarnya Terutama lagi di Bogor dan Jawa itu Sudah merasakan manfaat kupuknya ini Sampai melipatgandakan panennya Terutama lagi dari bidang perikanan Nah karena saya kebetulan pulang kampung Ada lahan di sini Kalau yang di sini lahan saya sewa Petani saya sudah merasakan manfaatnya Saya tergiur ingin membuktikan langsung Kualitas dan manfaat dari eco farming Selain eco farming itu Ada namanya fotosintesa dan pillow slow release Itu boleh Saya di sini tidak mengajarkan Kandungan apa yang ada di pillow slow release Karena saya orang film Kayak pertanyaan henti tadi Apa itu PH? Saya orang film Coba ditanya masalah angle Saya ngerti PH itu singkatannya bahasa Inggris Kalau tidak salah itu singkat kesumpuran tanah Tapi lebih bagusnya Nanti silakan share aja di mbah google Lihat dari sang yang alinya langsung Kalau saya sampaikan nanti takut salah Mohon maaf nih Bukannya saya tidak mengerti apa-apa Tapi saya ingin merasakan langsung manfaat eco farming ini Lebih kayak action Iya action Kalau untuk teori-teori itu bisa kita baca di mbah google Kita share Sehingga kita tepat sasaran Tidak salah berbicara Jadi mohon maaf Kalau pertanyaannya sulit saya jawab Bukan sulit Saya hanya tahu buat diri saya Belum bisa saya menyampaikan ke layak ramai Untuk kandungan apa saja Yang intinya Kandungannya disini sudah sangat lengkap Yang dibutuhkan oleh tanaman Kita tidak perlu lagi beli pupuk Untuk akar Untuk batang Untuk daun Tidak perlu Sudah inkul di dalamnya Sudah inkul Sudah lengkap ya Ya Nah jadi Ini sedikit Berbagi ilmu Untuk para pemisah Yaitu Bagaimana cara meraci Eco farming itu Dengan areal yang sekarang Bagindo Estanjung lakukan sekarang ini Ini berapa luas Dan itu Cara merambungnya seperti apa itu Biang dari eco farming itu Nah Kita patokannya Kalau lahan Satu hektare Ya Contoh satu hektare ini Kalau padi Itu untuk tanah Eco farming itu dibutuhkan 6 6 ya 6 kotak atau 6 bok Juga sekarang Ini ada Warga Kita santai aja Ya Jadi 6 kotak Dibutuhkan untuk tanah Nanti Yang 4 kotak Itu untuk tanamannya Jadi kalau untuk meraci Apanya Misalnya kita sekarang Lagi mengolah tanah kawal Kita siapkan itu 6 kotak Kita rendam 1 kotak itu 1 liter air Boleh air kelapa Boleh Kalau saat ini Tidak perlu dipermentasi pun Alhamdulillah Eco farming bisa menyesuaikan ke tanah Kalau dulu kan harus Dipermentasi Dipermentasi Nah ini gak perlu Cukup kita rendam Ke 1 liter air 1 kotak Kalau 6 Itu arus air ke apa Atau air mineral aja bisa Air mineral Jatuhnya jangan Jangan kayak air Air sumur yang terbebas Dari zat bateri Kalau ngambil di Kayak apa ini namanya Diparik-parik Kalau istilah Bahasa padangnya Banda Nah itu takutnya Ada yang mengukuk Kimia di atas Jadi udah tercemar Kita cari aja Yang sumber air Lebih bagus sekali Itu air hujan Yang langsung Turun dari langit Kalau pun gak Itu air-air mineral Bisa ya Air mineral Istilahnya Yang sudah dihilangkan Itu yang di Dual bebas Indarin Yang di Air aqua Disarangkan di indarin Yang dikatakan air mineral Itu saya tangkap Saya air tanah Air biasa Yang dari sumur Sumur langsung Bukan air yang Yang udah Mata air ya Iya mata air Kalau yang udah dijual Itu kan pasti ada Obatnya Kok bisa bertahan Sekir lama Ada terkontaminasi Jadi isilahnya Nah Direndam biangnya Itu contoh Satu tub Kalau butuhnya 6 Berarti 6 liter Satu tub Kita kekocok aja Sampai muncul Itu Apa ini Busanya Lalu kita Diamkan 15 menit 20 menit Nah Satu liter itu Kan seribu mili Kita bagi Permili itu 100 mili Per tanki 100 mili Berarti dapatnya 10 tanki Rata-rata Satu etar itu kan Habis Untuk penyemprotan Habis 10 tanki Rata-rata Kalau petani itu bilang Oh saya habisnya 12 Oh saya habisnya 8 Gak usah bingung-bingung Tinggal dibagi 12 Yang 6 liter tadi Atau dibagi 8 Yang penting Disemprotkan Merata ke tanah Jangan sampai Gak merata Nah nanti Dalam usia Apa ini Tanaman Umur 7 hari 15 hari Itu per 2 minggu Sekali Itu Disemprot Cukup menggunakan 1 kotak 1 kotak 1 hektar Untuk tanamannya Satu tub ya Ya umur 7 hari Terus 15 hari 30 hari 45 Ya Seakhir 54 Pokoknya 2 minggu sekali Kalau Dalam gurun waktu 4 kali semprotan Untuk tanaman Nah Kalau kita pakai Eco farming pool Kalau kita baru memakai Ya baru memakai Disarankan Pakai 25% Kupuk kimia Atau Kupuk kandang Tapi 25% aja Kesananya Nanti Kita lihat perkembangan Pelan-pelan Dikurangi Sampai Full eco farming Kadang-kadang Kita biasa makan Ayam Tiba-tiba mendadak Diganti ikan peri Kan kaget Ya Jadi Pelan-pelan Dilangkan Sampai Full eco farming Itu Kalau full eco farming Ya Karena disini PTB sini Ada beberapa Pukuk Namanya Base farming Itu ada Potensi beta Bilau Untuk batang keras Intinya Saat ini Saya sedang Membuktikan sendiri Selama ini Petani-petani Sudah membutikan langsung Petani-petani Nah Kalau untuk Saya selama Menjalankan bisnis Ini Bukannya saya Tergiur dengan Apa ini Dengan reward Percuma kita Menjalankan Sebuah usaha Kita hanya Mengiming-iming Istilahnya Atau Patok tujuan kita itu Hanya Motor Mobil Atau rumah Tapi produknya Tidak bermanfaat Kan percuma Nah Rasakan dulu Manfaat produknya Alhamdulillah PTB ini Untuk reward Motor Mobil Sampai ke rumah Itu Tidak pernah Hangus Tetap Ditunggu Sapan Kapanpun Kita sampai Belum sampai Kita ditunggu Cepat kita Sampai dikasih Jadi disini Bukan balapan Kalau balapan Ada juara 1 Juara 2 Juara 3 Mereka Masing-masing Hadianya beda Tapi di PTB Walaupun kita Balapannya Sampai di Nomor Urut Ke 20 Hadianya sama Dengan yang pertama Kali sampai Berarti disini Kita harus yakin Yakin dulu Intinya kita disini Yakin Semangat Jangan sampai Kita itu Kadang-kadang kan Untuk masyarakat umum ini Dengan produk baru itu Mereka Ragu Sekarang kita Belihat aja Buktinya Kalau memang Produknya ini Produk Isilannya abal-abal Gak mungkin dong Selalu Muncul Ada beberapa Liputan Statio TV Didukung oleh Departemen Pertanian Perkebunan Orang-orang yang Ahli banget Di bidangnya Sementara kita Orang awam Kenapa harus Terang Dan orang ahli Tersebut Sudah merasakan Juga manfaatnya Jadi Disini Viralnya Gak hanya Di kalangan Masyarakat umum Yang pengetahuannya Mohon maaf Agak kurang mungkin Atau ngikut-ngikut Disini Di bidang Pertanian Dinas pertanian pun Sudah banyak Membutuhkan Produk Deskoperasian ini Gitu Nah ini Sekarang ini Sekarang kita Ada di lokasi mana Kalau di daerah Di Indonesia Ini kan kita Ada di sumbar Tepatnya dimana Kalau saat ini Kita berada Di Namanya Dusun Bukit Calia Kecamatan Nangkabaris Kabupaten Padang Padaman Madari Padang Bintungan Itu Sumatera Barat Kecamatan Nangkabaris Kita disini Ini wilayah Alhamdulillah Wilayah kampung Saya juga Tapi Mitra-mitra saya Saat ini Yang sudah bergabung Itu jaringan saya Sudah ada di Malaysia Gronai Kalau Sumatera Ada rata-rata Palembang Lampung Itu sudah banyak Gitu Merasakan manfaat Kupuk Ekoparmen Intinya kita disini Yakin dulu Kadang-kadang Obat saja Air putih Saking kita Yakinnya Itu berhasil Sehebat apapun Kupuk Kalau kita ragu Tuhan juga Ragu Memberi kita rejeki Yang jelas Kita lihat dulu Ini produknya Berkualitas Siapa yang Sudah membuktikan Sekarang kita Coba cek Ekoparmen Siapa saja Membuktikan Tanya mbak google Kalau tidak Atau beribuan Itu adalah Sebuah bukti Nah Sekarang kita kembalikan Kalau pengen bukti Ya buktikan sendiri Jangan ngikut-ngikut Oh dia bukti-bukti Saya pengen bukti Mana buktinya Sementara Dia tidak berjuang Berusaha memakai produknya Gimana dia membuktikan sendiri Gitu loh Iya kan Kayak saya saat ini Ini yang lagi kerja Saya juga pengen Membuktikan langsung Gak hanya sekedar Mitra saya yang sudah berhasil Panennya gitu Jadi Lebih ke Manfaat langsung Iya Dan melihat Hasil langsung Iya betul Apa yang dihasilkan Nah kalau untuk Panduan lengkapnya Racikan itu Sekilas ya Dari kan Saya kasih tau Tadi kan itu Hanya sekilas Itu kunjungin aja Best comparison Itu sudah lengkap sekali Pemberitahuan dari Sang formulator Atau sang konsultannya Sampai dinas petanian pun Sudah Memberitahukan Kadang-kadang kita begini Siapa yang berbicara Saya orang perfilman Berkowar-kowar pun Saya bicara tentang Kualitas produk ini Orang kurang yakin Tapi kalau ditanya tentang Perfilman Saya paham Nah kita disini kan Bukan bicara Siapa sosok Figurnya PTB Tapi kita bicara Orang yang merasakan Mampatnya langsung Dan orang yang menjadi member Dan dia sudah berjalan Berapa lama Nah kebetulan Bagindo Estanjung ini Kan sudah merasakannya Selama Ampest Mengikuti PTB Selama satu tahun Dan mendapat reward Honda Yang Nilainya 20 juta Nah jadi Pemirsa-pemirsa yang lain Juga bisa ikutan Jadi member Seperti Bagindo Estanjung Dengan cara Estanjung ini Mungkin kita juga Bisa dapat inspirasi Atau Yaudah kita Nggak usah bikinin reward Kita nggak usah bikinin Yang penting kita Jalankan aja dulu Kita rasakan dulu Usahanya Seperti kita Berusaha Seperti biasa Ya kalau di Padang Pariamennya Ada yang Jualan selop Ada yang jualan ini Segala macam Dia jual ayam Segala macam Itu kan ada reward Nah jadi Mungkin penyampaian dari Bagindo Estanjung itu Adalah seperti itu Nah Pesan terakhir Untuk Pemirsa Kira-kira apa yang Bisa memberi semangat Untuk pemirsa Yang seperti Bagindo Rasakan sama ini Untuk Para mitra Dimanapun berada Baik dalam negeri Atau ruang negeri Tetap Kalau untuk Peluang usahanya Tetap Semangat Menjalankan Bisnis Dan peluang usahanya Karena Di PTB sini Memberikan Buat kita itu Sebuah peluang usah Ibarat membangun Sebuah aset Ketika aset ini Sudah jadi Nanti aset itulah Yang akan Mengtafter penghasilan kita Kalau saat ini Saya bekerja Di bidang perfilmen Ketika saya sakit Ketika saya pensiun Tidak bakalan Perusahaan Akan menggaji saya Penghasilan saya Jadi hilang Kalau Untuk Saat ini Saya bekerja Membarterkan Waktu Untuk mendapatkan Penghasilan Namun Di PTB Saat ini Saya bekerja Membangun aset Ketika aset saya ini Telah terjadi Sistem Menjalankan sistemnya Itu secara bersamaan Ketika saya sakit Ketika saya sakit pun Atau Nganggur pun Kosong pun Selain produknya Bermanfaat Penghasilan kedua Bagi saya ada Ketika saya sakit Alhamdulillah Kebantu dari bonus-bonus Contoh Saat ini Saya sudah meraih Motor Senilai 20 juta Insya Allah Mohon doanya Dalam 3 bulan 4 bulan Kedepan Saat ini Saya sudah menuju Mobilio Senilai 150 juta Nah Ketika kita meraih Senilai 150 juta itu Ketika Tembus Kan cair dari PTB Kalau bagi yang punya Utang 100 juta Bayarkan ke utang 100 juta Karena misi Misi-misi PTB itu Membantu umat Terbebas dari utang Dan riba Ambil 150 juta 100 juta Bayarkan Lunaskan utang Sisanya Gunakan kebutuhan yang lain Jadi itulah Kekuatan PTB ini Jangan Kita masih punya utang Kita beli Kan kekendaraan Nah Itu salah bagi saya Kalau kita punya utang Minimal dicicil lah Kalau gak sanggup Lunas Utang Utang 100 juta Cicil 25 juta Atau 50 juta Karena reward berikutnya Tetap ditunggu Yaitu Pajero Senilai 500 juta Lahir rumah 1M Itu bukan hoax Bukan hoax Saya kasih tau teman-teman Bukan hoax Cuman Teman-teman Kalau ragu Jangan ragu Tetap semangat Menjalankan bisnisnya Alhamdulillah Saya ke PTB sini Ke kantor pusatnya juga Udah Dan cu Di PTB sini Asetnya sendiri Kantornya itu sendiri Bukan kantor ngontrak Ya Kalau perusahaan asing Dengan Apa ini Usaha yang sama Bisnis yang sama Kantornya aja ngontrak Bagaimana dia memakmurkan Para mitra usahanya Di PTB justru Perusahaan lain Mengontrak di gedungnya Itu Kalau bicara Masalah aset Yang jelas ini Jangan pikirkan rewardnya Rewardnya itu Gak pernah hangus Kapanpun kita sampai Akan tercair Tapi Rasakan dulu Manfaatnya Manfaat produk Buktikan sendiri Baru ceritakan Ke orang lain Jadi membantu Orang lain juga Mendapatkan informasi Yang bermanfaat Ditujuk Oke terima kasih Bagindo Estanjung Salah satu Aserada film Di Indonesia Begitulah Pengalaman Bagindo Estanjung Dalam menjalankan Eco Farming Dan sekarang Dia lagi berusaha Membuka lahan Di kampungnya sendiri Terima kasih Sebelum kita sampaikan Kita berikan slogan Dari PTB Go Berkah Noribah Assalamualaikum Wr. Wb